Hi everyone, welcome back again to my youtube channel, my name is Kevin Saily, di youtube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency, so if you trading cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini teman-teman, welcome back again for bitcoin update, jadi update kali ini kita akan memberikan update seputar market, pasca non-trump payroll, dan juga kita akan lihat dari price action untuk bitcoin, karena hari ini sedikit banyak kita melihat fluktuasi pasar lumayan tinggi, so langsung aja kita bahas ke dalam update-nya. Start from economic calendar, jadi sebenarnya kalau kita melihat hari ini, non-trump payroll itu release datanya ternyata lebih tinggi daripada yang diperkirakan, sebenarnya kalau misalkan posisinya seperti ini, kira-kira dampaknya itu ke market seperti apa sih, nah sebenarnya ini balik lagi ya, masing-masing harusnya punya opini berbeda, punya opini masing-masing dan punya pandangan masing-masing, sebenarnya kalau misalnya kita ketahui guys, dari pembahasan saya kemarin, saya sempat discuss soal bagaimana kunci penentu ekonomi di Amerika Serikat saat ini, dan salah satu faktor yang mempengaruhi itu adalah data ketenaga kerjaan, non-trump payroll itu termasuk dalam data ketenaga kerjaan, selain non-trump payroll, ada unemployment rate, dan juga ada average hourly earnings, ini adalah 3 data yang sebetulnya menurut saya cukup impactful, kalau misalnya kita berbicara berhubungan dengan ketenaga kerjaan, nah kenapa sih hal ini bisa dinilai cukup positif untuk Amerika, karena pertama tentu saja kalau non-trump payroll yang meningkat, berarti kita berbicara ketenaga kerjaan di Amerika Serikat saat ini masih dalam kondisi yang oke, atau dalam kondisi yang prima, nah kira-kira impact dari kenaikan non-trump payroll ini, atau lebih tepatnya data non-trump payroll yang dirilis masih positif ini, itu akan seperti apa terkait dengan kebijakan yang akan diambil oleh The Fed, sebenarnya itu yang menjadi pertanyaan kita, nah sebetulnya untuk membahas masalah ini, saya jelaskan sekali lagi, disini tidak ada yang pasti, ya saya juga bukan ekspert dan saya bukan orang dalam daripada The Federal Reserve, cuman bayangan saya itu seperti ini guys, kalau misalkan The Fed, terutama Jerome Powell, ingin menekan inflasi sesegera mungkin, maka kemarin sudah kita bahas, satu kebijakan yang bisa diambil oleh pemerintahan di US itu adalah kebijakan moneter, terutama untuk perbankan, atau bank sentralnya, yaitu The Federal Reserve, tapi kalau misalkan untuk kebijakan fiskal, itu artinya bagaimana Amerika bersikap terkait dengan Rusia yang menginvasi Ukraina, dan lain sebagainya, nah berbicara soal hal ini, itu tentu saja di luar campur tangannya si Jerome Powell, akan tetapi kalau misalkan Jerome Powell disini menilai bahwa data ketenaga kerjaan itu ternyata masih dalam kondisi yang baik-baik saja bagi mereka, karena kita menilai dari suku bunganya yang bisa terkait, sorry, maksud saya dari data penganggurannya, yang bisa dibilang cukup terendah dalam beberapa tahun terakhir, sehingga hal ini itu bisa menyebabkan justru The Fed mengambil keputusan yang lebih hawkish, reason-nya adalah satu guys, karena mereka menilai bahwa posisi saat ini itu cukup beneficial buat mereka, dalam artian, oh dengan kenaikan suku bunga beberapa bulan yang lalu, itu rupanya tidak terlalu terdampak terhadap labor market, atau pasar ketenaga kerjaan, bahkan dari segi pengangguran itu tidak bertambah, dan artinya ya, mereka bisa lebih agresif dalam menaikan suku bunganya, sebenarnya ini balik lagi adalah opini saya pribadi, tentu saja opini ini bisa berbeda dengan yang lainnya, jadi ya kita bebas beropini ya guys, ya kita bisa memberikan pandangan kita, nah so far itu menurut pandangan saya, kalau misalkan ngelihat dari kondisi yang terjadi saat ini, makanya menarik untuk kita pantau sama-sama guys, dalam artian, the next meeting, The Fed akan ngomongin apa soal masalah kenaikan suku bunganya, apakah dia akan start dari 0,5 kembali, atau dia akan tetap agresif di 0,5 kembali, karena asumsinya, data ketenaga kerjaan tidak terlalu berdampak, dan saat ini tidak terlalu terkena dampak, dan saat ini tentu saja, untuk meningkatkan upaya mereka dalam menekan inflasi, ya mungkin mereka bisa pertimbangkan untuk menaikan dengan lebih agresif, oke, nah itu adalah satu pertimbangan yang kita perlu perhatikan, nah next data yang akan kita tunggu-tunggu adalah data pekan depan, yaitu release data CPI, dan sementara berdasarkan forecastnya, itu CPI diperkirakan masih ada potensi untuk naik sampai 8,8%, jadi ini adalah satu poin yang kita perlu perhatikan, berhubungan dengan yang saya bahas tadi, karena berhubungan juga dengan nanti keputusan yang akan diambil oleh si The Federal Reserve, kira-kira seperti itu, alright, so next, kita bakal bahas dari Bitcoin untuk price action, jadi ini untuk meluruskan ya, karena saya lihat ada beberapa yang memberikan pandangan ya, terkait dengan pembahasan saya di sini, sekali lagi saya tekankan apapun yang saya bahas di fundamental update ini, itu lebih ke jangka panjang jadi bukannya kita melihat di sini justru dia naik, kita malah panik dan kaget gitu ya, karena perlu saya remind kembali, kalau teman-teman nonton video yang 2 hari sebelumnya, itu kita udah sempat ngebahas tentang possibility Bitcoin itu memang bisa ngejar sampai 23.200 dolar berdasarkan fakta bahwa posisi marketnya saat ini, itu sudah lumayan ter-sideways, cukup panjang, plus kalau kita lihat lagi, dari segi beberapa ada indikasi terjadinya reversal seperti ini ini salah satunya adalah dikenal dengan Three River Variation Morning Star dimana starnya itu ada 2 ya which is ini adalah 2 kali doji before dia close dengan bull candle yang cukup signifikan selain itu, ada satu indikasi lagi yang kita perlu perhatikan, yaitu posisi saat ini Bitcoin itu sebetulnya successfully create higher low memang kalau misalnya kita lihat dari keseluruhan, guys saya zoom out dulu biar kalian lebih paham lagi ya, kalau kita zoom out ini clearly menunjukkan bahwa yang terjadi saat ini adalah lower high lower low sequence, guys dalam arti kalau misalnya kita lihat rebound terjadi possibility ini hanyalah untuk mencari lower high-nya saja dan bukan berarti kita sudah benar-benar kembali bullish sampai ngejar all time high atau bahkan to the moon itu adalah prinsip atau pandangan yang menurut saya, ya, sedikit membingungkan sebenarnya kalau bagi saya gimana secara saya menanggapi kadang-kadang itu bikin saya bingung kenapa? karena kembali lagi, guys coba deh, kalian perhatikan ini penurunan dari 69.000 ke 20, sorry 17.000 ya, lowest-nya nah, kita baru naik itu sekitar 20%, maybe 25% atau 26% dari perlemahan terakhirnya dan menurut saya this is not enough gitu loh untuk dikatakan benar-benar siap untuk kembali bullish ya, marketnya dalam artian bisa mengundang euforia di pasar ya, dalam artian banyak retail yang masuk dalam artian banyak wheels yang mulai buyback lagi mungkin El Salvador mulai start beli lagi mungkin beberapa negara yang sudah mulai berencana untuk melegal tenderkan mulai serok sebanyak mungkin nah, itu adalah menurut saya adalah saat ini untuk dipercaya itu agak sulit untuk hal tersebut kenapa? karena kita ngomongin kembali lagi, guys ini pun tercerminkan dari bagaimana stock market saat ini ya, kita lihat stock market Dow Jones termasuk ya, sudah mulai memasuki fase bearish kemudian S&P 500 dan juga Nasdaq sendiri menunjukkan demikian kita sudah masuk ke fase bearishnya jadi, kalau misalkan kita mau expect market dalam keadaan yang ideal lagi untuk ditransaksikan lebih aktif sebetulnya kita expect itu adalah minimal dari stock marketnya pun menunjukkan demikian ya ini sudah mulai ada indikasi lah istilahnya untuk bisa terjadi reversal terhadap si marketnya ini by the way saya cari ah, ini dia ya akhirnya ketemunya dicari-cari susah juga nah, kira-kira seperti itu jadi, kita perlu memperhatikan juga nih bagaimana stock market apakah menunjukkan bahwa orang itu money flow-nya sudah kembali ke investment apakah mereka sudah mulai istilahnya ya, ikat pinggangnya sudah mulai dilonggarkan ya, karena mungkin beberapa harga di Amerika sudah mulai ada yang turun atau gimana kita belum tahu guys ya untuk melihat hal tersebut kita butuh benar-benar konfirmasi dari segi fundamentalnya dan kita juga perlu lihat bagaimana behavior para pemain besar termasuk disini salah satunya adalah seperti Elon Musk ya, kemudian seperti Jeff Bezos ya, intinya mereka-mereka yang punya duit besar gimana pandangan mereka terhadap kondisi market saat ini kalau misalkan mereka melihat sudah mulai ada opportunity pasti nanti bakal kelihatan kok guys ya, slow but sure bakal kelihatan but for now as long Russia masih ngirang Ukraina as long supply chain masih menjadi masalah dan as long suku bunga masih dinaikkan menurut saya tekanan ke market terutama financial market itu masih cukup besar ya, jadi ya saat ini relief rally itu memang dibutuhkan karena sewajarnya guys yang namanya turun itu pasti akan ada naik untuk rebound rebound itu sifatnya adalah koreksi ya, kalau misalnya kita lihat berdasarkan Elliot Wave yang saya buat pun saya menilai posisi saat ini memang kita masih dalam ongoing menuju ke Wave 4 dan coba deh diperhatiin ada possibility loh ini ABC corrective pattern lebih kurang seperti ini ya jadi kayak ABC corrective pattern ngejar maybe kekisaran 38,2% atau kekisaran 25.000 dolar antara 23.000 sampai 25.000 dolar ini berdasarkan Fibonacci retracement which means memang ada datanya dan kita juga gunakan exponential moving average 34 serta 55 sebagai panduan kita untuk menentukan apakah area ini bisa dikategorikan sebagai resistance-nya dan kita bisa lihat di situ memang ada resistance kalau dilihat dari pergerakan terakhir guys disini kita pernah retest kok terhadap exponential moving average 34 2 kali sebelum akhirnya terjadi dump yang lumayan signifikan dan gak cuman pada saat itu kalau kita lihat pada saat kisaran May juga sama situasinya exponential moving average 21 itu menjadi tahanan bagian atasnya lalu disini pun sama exponential moving average 34 itu menjadi tahanan bagian atasnya dan this one also the same kita bahkan menembus exponential moving average yang ya kita bisa bilang ya 21 ya terus kemudian kita kembali lagi ter decline lagi jadi guys kita melihat pergerakan saat ini sebetulnya sih ini kalau menurut pandangan saya ya jangan langsung terburu-buru dalam mengambil keputusan untuk beli dalam tanda kutip belinya sampai borong lagi ya itu agak beresiko menurut saya kenapa soal itu saya kita harus melihat ya comparison dengan penurunannya guys ini penurunannya bisa dibilang sorry penguatannya bisa dibilang cenderung tercicil ya dibandingkan di compare dengan penurunannya terakhir which means ya kita masih butuh banyak evidence untuk menunjukkan bahwa market itu sudah siap untuk rally kembali minimal minimal loh ya minimal kita bisa break dari area bearish order block terakhirnya dan itu di kisaran range price 20 highestnya ya 22.500 dolar ya minimal bisa lewat dari situ memang sih kalau misalnya ini saya hilangkan dan kita menggunakan data berdasarkan pergerakan kemarin ya kita lihat disini terdapat semacam resistance lah ya nah posisi kita itu sedikit banyak cukup positif ya kalau misalnya kita bisa close hari ini seperti ini di atas ya dalam artinya mungkin di dekat-dekat 22.500 dolar well ini memang bisa mengindikasikan adanya potensi yang namanya relief rally terjadi which means kita butuh berikutnya adalah berupa konfirmasi untuk testing area support tersebut jadi kalau misalkan itu yang terjadi persiapan mungkin untuk kita melihat bitcoin ngejar ke 23.000 or maybe 25.000 dolar itu possible terjadi dalam waktu dekat nah dan itu ingat adalah potensi untuk ABC corrective patternnya nanti mungkin di satu video terpisah saya akan jabarkan bagaimana progressnya kalau saya lihat dari time frame yang lebih kecil which is more like this ini adalah A and then ini B and then potentially saat ini kita sedang mengejar si wave corrective kalau lihat lagi secara proses detail ini possibility-nya wave 1 lalu disini wave 2 sekarang mungkin kita finishing wave 3 dan mungkin aja ada satu kali leg drop lagi menuju wave 4 baru kemudian finishing wave 5 nah wave 5-nya itu bisa pakai yang namanya Fibo extension based on wave 2 ke wave 3 or wave 1 ya ke wave 4-nya karena kan biasanya wave 5 itu cenderung sama dengan wave 1 jadi kayak misalkan kalau sama dengan wave 1 berarti 100% nih berarti perhitungannya kalkulasinya adalah kalau kalian tarik dari sini ke sini dan asumsi kita let's say wave 4-nya ya misalnya wave 4 kita ketahan di kisaran range price ini deh ya kira-kira seperti ini gitu nah kalian tarik nih ke kisaran area wave 4-nya nah ini precisely 100% which means wave 5 itu sama dengan wave 1 ingat loh ya bahasanya wave 1 kalau 1000 berarti wave 5-nya juga 1000 kira-kira dari dari mana ya dari batas koreksi bawahnya dan kalau lihat dari pergerakan saat ini ya harusnya lebih kurang seperti ini ya more like ABC corrective pattern menuju ke finishing wave 4-nya baru kemudian kita melihat ada 5 lag lagi atau 5 wave lagi penguatan menuju ke area kisaran 24.000 maybe or maybe 25.000 dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya alright so itu sebenarnya teman-teman yang saya pribadi sedang perhatikan untuk saat ini sekali lagi saya memang masih cenderung bearish ya untuk kondisi market saat ini even though kita melihat dia sudah mulai rebound bahkan break dari kisaran symmetrical triangle-nya dan mungkin kalau saya boleh tambahkan guys ya ini sedikit tambahan terakhir kita ada sharing juga dengan teman-teman di advanced group tentunya kita lihat disini ada possibility bitcoin itu bisa cenderung membentuk ya kalau kalian mungkin bilangnya pahamnya ini istilahnya dengan bear flag lah ya ya kayak gini kira-kira jadi kayak semacam channel which is kecenderungannya nanti naik tapi balik lagi berarti kalau kita lihat posisinya channel ada kemungkinan rejection bisa terjadi dulu nih kita melihat dia buat ngetes kisaran area-area support sebelumnya dan mungkin untuk bagian atasnya sedikit tambahan dari saya adalah kita terdapat area bearish order block di kisaran range price saat ini ya ini adalah yang kita bahas tadi di time frame daily which is di kisaran area 22.500 sampai kisaran 22.000 dolar itu akan menjadi possibility area order block yang kita perlu perhatikan untuk saat ini dan itu 22.800 22.100 ya beda-beda tipis lah ya dengan time frame daily so basically kalau kita lihat berdasarkan pergerakannya saat ini this is our bearish order block and then kita bisa zoom in ke time frame 1 jam kita lihat tadi sudah ada yang namanya inverse information based on pergerakan sebelumnya which is ini adalah first indication dimana market bisa reversal ya dalam artian kalau kita lihat disini ini terdapat bearish order block dan di area sini inilah kira-kira yang perlu diperhatikan untuk saat ini guys kalau misalnya kita lihat nih guys penguatannya kayak gini ini kan sebenarnya berarti buyersnya itu masih berusaha untuk maintain price-nya kalian bisa tambahkan skenario seperti ini which is munculkanlah si trend line mungkin membentuk calling wedge biasanya ada orang yang gambarnya seperti ini kayak ini calling wedge loh ini udah break out oke so what we need to do adalah saat ini menunggu hingga konfirmasinya cukup clear dalam artian kalau misalnya marketnya sideways disini itu artinya buyersnya udah gak ada power lagi buyers mencoba untuk mendorong and then failed jadi kalau kita lihat pergerakannya cenderung dicicil nih begitu naik takutnya ini jadi double top jadi kayak semacam konfirmasi berupa rejection and then boom another drop possibility bisa terjadi untuk bitcoin nah kira-kira seperti itu sebenarnya kalau untuk saat ini saya personally melihat pergerakan bitcoinnya kalian boleh perhatikan bagaimana progressnya kalau misalkan disini saya tambahkan lagi ini balik lagi ya guys makanya namanya analisa memang gak pernah bisa 100% tepat gitu kita akan melihat ini dengan berbagai macam perspektif yang berbeda ya saya dengan anda itu pasti bisa berbeda yang pasti lihat disini juga oh ini fibonacci 61,8% bagi retailer traders oke ini rebound and then pullback ketahan di fibon 61,8% and then opportunity untuk naik lagi ya kira-kira seperti itu jadi balik lagi nih ke skenario yang tadi saya bahas di time frame yang lebih besar which is di 4 jam maka ada possibility pergerakannya seperti ini ya ini perlu diperhatikan untuk saat ini ya overall kita bergerak dalam 3 wave correction potensialnya menuju untuk testing ke wave 4 baru kemudian kita mendapatkan konfirmasi apakah market setelahnya akan cenderung rally lagi atau dia cenderung ter-decline dan akhirnya terkoreksi kembali ya kira-kira seperti itu teman-teman thank you so much buat yang udah nonton video ini sampai selesai mudah-mudahan kalian bisa mendapatkan informasi yang menarik dan bermanfaat buat bagaimana pandangan saya terhadap bitcoin so once again thank you so much buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai ketemu lagi di update berikutnya God bless everyone have a nice weekend cheers and goodbye boys and girls cheers